Fafiru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubiin Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursaleen Qudwatu al qaimina saimin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa mantabiakum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di atas sebuah kebaikan dan menapaki kaedah agama Kita harus selalu menghadirkan dua jenis ibadah yang sangat agung Ibadahnya para nabi dan para rasul Ibadahnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang salih Yang dioreikan dalam berbagai tempat di Al-Quran Al-Karib Dan ini adalah sebuah bekal di atas jalan yang harus selalu kita perhatikan Dua ibadah ini adalah Al-Khauf wal Raja Rasa takut dan rasa harapan Allah SWT berfirman menjelaskan keadaan Mereka para nabi dan para rasul Penuh rasa takut dan penuh rasa harapan Dan mereka adalah orang yang selalu khusyuk dalam beribadah kepada kami Dan itu adalah para nabi Ini adalah para nabi Al3 Al4 Al3 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 rasa takutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat orang-orang yang beriman di dalam surah disebut dengan nama surah al-mu'minun sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi disebut dalam surah yang bernama surah al-ambiyah surah para nabi surah al-mu'minun diterangkan di antara sifat orang-orang yang beriman wal-ladhina yu'tunama atau wa kulubuhum wajilah annahum ila rabbihim roji'un ula'ika yusari'una fil khairat wa humlahasabikun mereka yang diberi apa yang diberi diberi kemudahan oleh Allah berpuasa, melakukan ibadah, ketaatan tapi hatinya itu ada rasa takutnya jangan sampai ibadahnya tidak diterima dan mereka selalu ingat bahwa mereka akan kembali kepada Allah tapi bersamaan dengan itu mereka adalah orang yang bersegera kepada kebaikan ini rasa harapannya sehingga berpacu di dalam kebaikan wa humlahasabikun dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala kuji dari kaum mu'minin di dalam firmannya tatajafajunubuhum anil mataji'i yada'una rabbahum khawfawwatoma' mereka di malam hari itu melakukan sholat malam sampai badannya itu jauh dari tempat tidur mereka beribadah berdoa kepada robnya dengan rasa takut dan harapan penuh dengan ketamakan mengharap apa yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di tempat yang keempat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kondisi para nabi dan para rasul yang kaum musyrikin sebagian dari mereka ada yang menyembah para nabi, para rasul, para malaikat para orang salih tapi ternyata orang-orang salih para nabi, para rasul, para malaikat ini mereka juga adalah orang yang mengharap kepada Allah dan takut kepada siksanya orang-orang yang mereka ibadah itu sebenarnya adalah orang-orang yang salih mereka juga mencari kepada Allah yang mendekatkan mereka dan mereka juga mengharap rahmat Allah dan takut kepada siksaannya maka ini empat tempat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana subhanallah kondisi dan keadaan serta ibadah para nabi dan para rasul di bulan Ramadan ini harusnya hal yang menyebabkan menyebabkan kita berada di atas dua ibadah ini semakin terlatih karena banyaknya sebab-sebab yang terhampar di bulan ini rasa takut itu adalah sesuatu yang berada di dalam hati yang selalu membuat hatinya bergetar punya kekhawatiran dan rasa harapan itu adalah apa yang dia inginkan apa yang dia cintai yang ingin dia dapatkan tapi dimaklumi bahwa rasa harapan dan rasa takut itu ada sudut syari'i yang harus dipelihara bahwa rasa harapan itu itu mengandung rasa takut karena orang yang berharap dia cinta akan kebaikan dari Allah tapi dia juga khawatir jangan sampai kebaikan itu luput darinya dan dia menjalani sebab-sebab di dalam hal itu karena itu kalau ada ya misalnya oh saya berharap diampuni oleh Allah dijauhkan dari apa neraka saya berharap begini dan begini tapi dia meninggalkan perintah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban melanggar hal-hal yang diharamkan itu bukan harapan yang benar itu namanya orang yang tertipu oleh syaitan sebagaimana kalau dia misalnya mengatakan dirinya takut punya rasa takut tapi dia tidak ada semangat untuk beribadah maka itu bukan rasa takut yang benar bukan rasa takut yang benar karena itu harapan dan rasa takut itu dua hal dua ibadah yang sangat agung di bulan Ramadhan ini kita menyaksikan berbagai karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pada kita semua dari nikmat puasa nikmat solat nikmat membaca Al-Quran nikmat dari merenungi kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kebersamaan diantara kaum muslimin nikmat tampaknya saling cinta mencintai antara sama kaum muslimin berbagai nikmat dan karunia itu melahirkan rasa takut dan rasa harapan kita berharap yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala nikmat nikmat itu ditambah untuk kita semua dan kita juga khawatir akan dosa-dosa kita jangan sampai berbagai nikmat ini dihilangkan dari kita disebabkan karena dosa-dosa kita dan kita yang tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di kita juga di bulan Ramadan ini dibimbing dengan pelajaran-pelajaran tauhid dibimbing dengan pelajaran-pelajaran tauhid karena itu maksud pokok dari puasa adalah taqwa ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala ladhina min kamalikum la'alakum tatta kun ini pokok hikmah di dalam puasa adalah taqwa dan taqwa yang terbesarnya itu adalah kalimat la ilaha illallah karena itu la ilaha illallah disebut sebagai kalimat taqwa kalimat ketakwaan karena itu pokok yang paling besar di dalam taqwa adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala kita mengakui akan rububiyahnya dia satu-satunya yang mencipta menghidupkan mematikan memberi rezeki kita perhatikan dari uluhiyahnya bahwa dia satu-satunya yang berhak untuk dibadahi sebagaimana kita renungi nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung dari renungan kepada taqwa ini akan lahir rasa takut dan rasa harapan akan lahir rasa takut dan rasa harapan karena itu dari asma'ul husna ada nama-nama yang menyebabkan kita itu sangat berharap kepada Allah kita baca misalnya nama ar-rahman yang maha merahmati al-ghafur yang maha mengampuni al-wasi al-karim yang maha luas pemberiannya al-karim yang maha dermawan kita baca dari nama-nama yang seperti itu maka rasa harapan yang besar di dalam hati seorang hamba sebagaimana kalau kita baca dari asma'ul husna al-aziz al-kahar yang maha yang maha perkasa yang maha menaklukkan syari'ul khisab syari'ul iqab sangat segera siksaannya segera siksaannya keras siksaannya syadidul iqab dan nama-nama yang semisal dengan itu ini akan melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu di puasa itu terdapat pendidikan-pendidikan yang membangun ta'ala sehingga seorang itu hidup antara dua ibadah rasa takut dan rasa harapan kemudian yang ketiga di bulan Ramadan ini juga kita disyariatkan untuk membaca Al-Quran memperbanyak dari membaca Al-Quran Al-Quran itu itulah yang menyebabkan seseorang mendapatkan segala kebaikan dan terbasuk di dalamnya rasa takut dan rasa harapan apalagi dalam Al-Quran itu selalu kaedanya lengkap kalau disebut tentang sorga pasti disebut juga tentang neraka atau ada penyebutan tentang siksaan disebut tentang rahmat Allah disebut tentang harapan disebut juga tentang rasa takut selalu digabungkan dijaga keseimbangannya karena rasa takut dan rasa harapan ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama itu seperti dua sayap burung harus seimbang harus lengkap dan baik apabila tidak seimbang maka akan menyebabkan akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan seorang hamba kemudian yang keempat kita juga menyaksikan dari keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dari banyaknya kejadian-kejadian yang berlalu bersama kita di dalam kehidupan ini di dalam renungan terhadap kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala akan muncul rasa takut bahwa dialah yang maha mampu atas segala sesuatu apabila menetapkan sesuatu tidak ada yang bisa menolaknya sebagaimana memunculkan rasa harapan karena apapun yang diperlukan oleh seorang hamba itu adalah kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala jelas kalau kita renungi di bulan Ramadan ini akan terdapat berbagai hal yang menyebabkan seorang itu hidup antara rasa takut dan rasa harapan dan sekali lagi ini dua ibadah besar dua ibadah yang sangat agung kata Allah subhanahu wa ta'ala terangkan pamankana yarju liqa'a rabbih pal ya'amal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi a'hadat barang siapa yang mengharap punya reja terhadap berjumpaan dengan Rabbnya dia dimuliakan di akhirat hendaknya dia beramal dengan amalan salih dan jangan dia berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalau dia punya rasa takut bagi siapa yang takut terhadap kebesaran Allah dia takut dia berdiri akan berdiri depan Allah maka untuk dia dua sorga pada hari kiamat semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita semua di atas ketaatan dan menjadikan dua ibadah ini rasa takut dan rasa harapan sebagai suatu warna yang tetap di dalam kehidupan kita inna huwa liyudhalik walqadiru alaih wa allahu ta'ala alam selamat menikmati